106 dia undirta smart and energy hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh smartizen welcome back again with you see here and i would like to accompany you for the next two hour right okay and you guys are in dialogue siang yay i have someone who is so special which is wants to accompany me to talk to in this segment so just stick around with us because smartizen smart and energy okay change to the rhythm nice to hear it welcome back again with you see here smartizen by the way hari ini adalah hari rabu ya kan tanggal 17 Maret 2021 nah you see mau ingetin nih ke smartizen semua bagi yang sedang bekerja di luar rumah ataupun yang punya urusan keluar rumah tetap jaga protokol kesehatannya ya karena keselamatan kita keselamatan bersama seperti itu smartizen juga aku mau kasih tau bahwasannya untuk selalu menggunakan sabuk pengaman jika menggunakan kendaraan pribadi gitu kan lalu juga kalau misalkan menggunakan kendaraan umum harap selalu jaga jarak terus juga memakai masker seperti itu ya patuhi protokol-protokol kesehatan yang telah berlaku dan jangan lupa untuk tutup yuk jaga keselamatan bersama oke smartizen untuk itu hari ini kita bakal membahas ya kan tentang ekonomi dan kewirausahaan nice to hear that btw kira-kira smartizen tau gak sebenernya peran kewirausaha dalam perekonomian nasional itu sendiri which means kayak apa nih sebenernya gitu kan smartizen semua yang pengen tau aku tetap disini sama Yusi karena kita bakal membahas lebih jauh lagi furthermore and deeper dengan seorang sadis atau sahabat diskusi tapi sebelumnya Yusi mau jelasin ke smartizen semua bahwasannya ya kewirausahaan itu kata dasarnya adalah wirausaha atau wira swasta yang berasal yang berarti ya wira itu berarti berani dan swasta itu berarti kekuatan sendiri saya bisa ditarik kesimpulannya ya smartizen bahwasannya pengertian dari wira swasta itu sendiri adalah keberanian untuk mewujudkan aspirasi kehidupan yang mandiri dengan melandaskan pada keyakinan serta watak yang luhur nah smartizen tau gak salah satu faktor penting dalam mempersiapkan daya saing nih ekonomi nasional itu peningkatan kualitas sumber daya manusianya terutama yang aktif, kreatif dan juga inovatif i see ya smartizen nah untuk itu kita perlu menenamkan pengembangan jiwa, semangat serta perilaku kerausahaan yang sangat tepat seperti itu ya smartizen by the way aku pengen kawan harus sembar kita lu sahabat diskusi kita hari ini but jangan kemana-mana dulu karena ada lagu lagi yang mau lewat so please stick around us oke, close to me, Ellie Goldeng nice to hear that ya smartizen by the way, welcome back again with Yussi here dan tadi Yussi udah janjiin ke smartizen semua bahwasannya hari ini Yussi punya sahabat diskusi waduh, siapa tuh pertanyaan kalian pasti kayak gitu kan siapa tuh nah jadi siang ini Yussi ditemenin sama bapak champion di Anwar PHD waduh, PhD smartizen oh my god jadi education backgroundnya itu S1 di Universitas Pajajaran Indonesia lalu oh ya bidangnya itu monetary economics terus juga di S2 nya juga UNPAD ya UNPAD Indonesia di finance and banking dan S3 di University of Leicester how to spell it? Leicester Leicester, oke UK law smartizen dan di monetary economics and econometrics juga oh my god kalau gitu kita langsung aja ya undang-undang Pak Yandinya nih sebenernya tadi aku agak bingung Pak Yandinya apa Pak Jandi? nice juga ternyata oke wait a minute kita flip dulu kameranya biar keliatan bapak gantengnya ya kan nice halo selamat siang Pak Yandi halo apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah gimana perjalanan kesininya? ada kesulitan kah? oh sekarang udah lancar ya udah lancar udah lancar apa untirta udah sebagian besar pindah iya sindang sari disini udah lega nah iya siapa tau lupa jalan kesini Pak jadi sering ke sindang sari gitu enggak ya Pak ya Alhamdulillah masih ingat ya oke Pak jadi hari ini usia tuh tadi udah ngobrol sama smartizen semua bahwasannya kita bakal membicarakan tentang peran wira usaha dalam perekonomian nasional ini seru banget nih Pak kayaknya to talk to nih Pak jadi begini Pak untuk pertanyaannya sendiri iya si sih mudah-mudah aja ya Pak karena aku belum PhD enggak banget Pak enggak susah-susah ya iya Pak ini bukan sidang oke jadi karena kan Bapak nih ekonomic background banget gitu ya nah pengen dong iya si tau kayak apa mahasiswa bisa menjadi wira usaha atau belajar wira usaha sesukses itu gitu apakah bisa Pak ini sangat menarik sekali ya pertanyaannya saya lihat kalau wira swasta atau wira usaha itu kan berasal dari kata wira ya artinya berani dan swasta itu berdiri di atas kekuatan sendiri jadi secara harfiah bahwa wira usaha atau wira swasta itu adalah yang keberanian untuk mewujudkan aspirasi kehidupan i see dengan melandaskan pada keyakinan serta watak yang luhur ya artinya dengan wira swasta tersebut seseorang itu bisa berani untuk mengambil suatu keputusan kemudian mandiri juga nah yang jadi pertanyaan apakah mahasiswa bisa jadi usaha sangat sangat dianjurkan bukan bisa lagi dianjurkan sangat dianjurkan kenapa tuh Pak jadi kan mahasiswa itu intinya belajar kita belajar itu dimana aja tidak terpaku di bangku kuliah tetapi kita belajar di luaran kemudian belajar juga bisa dari orang manapun gak hanya dari dosen dari pengusaha juga saya berasal dari keluarga yang wira usaha juga wira swasta juga orang tua saya oke dan sejak saya kuliah juga saya telah berwira usaha gitu berwira swasta jadi kalau misalkan dulu saya bisa pasti sekarang itu lebih memungkinkan lagi untuk bisa sepakat kemudian kalau di kita itu alhamdulillah juga ada program ya dari kewira usahaan dari universitas ya yang sangat betul oke apa cu jadi mahasiswa belajar untuk berwira usaha tersebut tentu akan ada guidance nya dari dosen yang expert di bidangnya gitu i see nah kemudian dulu waktu pengalaman saya waktu kuliah itu banyak juga teman-teman itu yang bersama-sama itu membentuk suatu usaha gitu misalkan ada laundry itu laundry kan kalau bisa dilihat modalnya itu gak terlalu besar tetapi perputarannya itu sangat besar sekali konsisten juga benar sekali dan juga ada beberapa teman yang juga bisa atau sekarang juga bisa dilakukan ya belajar kepada wira usaha atau belajar kepada wira usaha wira usahawan gitu itu juga yang didorong ya tidak hanya untuk mahasiswa fakultas ekonomi tentu untuk semuanya semuanya setiap mahasiswa itu bisa untuk menjadi wira usaha atau wira swasta yang sukses gitu i see thank you banget Pak Yandi the last the last sentence itu benar-benar langsung buat oke aku bisa sukses that's the point of Pak Yandi in the first talk tapi smartizen jangan kemana-kemana ya kan karena masih ada lagu-lagu yang mau lewat kita puterin aja kali ya Pak Yandi ya puterin buat smartizen enjoy the music oke smartizen welcome back again with me you'll see of course for the next one hour lagi ya smartizen jadi jangan kemana-mana tetap bersama aku by the way kali ini aku tetap ditemanin sama Pak Yandi tentunya ya kan kita tetap membahas tentang peran wirausaha dalam perekonomian nasional wow the next question buat Pak Yandi tapi sebelumnya aku mau flip kamera dulu biar keliatan kebentangan yang hakikinya ya Pak nice nah oke kita langsung the next question gak apa-apa nih Pak oke biar enak banget gitu kan kita ngobrol-ngobrol tentang ekonomi kan tidak ada habisnya rasanya oke next question adalah bagaimana sih bagaimana kegiatan pelaku ekonominya nih Pak di Indonesia yang istilahnya mampu menghadapi pasar global dengan daya saing yang saat ini tuh lumayan tinggi seperti itu betul-betul jadi sekarang ini wacana borderless economic borderless economic ekonomi tanpa batas itu udah semakin tinggi mempertinggi persaingan kalau di Eropa itu ada masyarakat ekonomi Eropa kalau Eropa kalau kita ASEAN ya Pak di kita juga ada masyarakat ekonomi ASEAN dengan masyarakat ekonomi ASEAN itu jadi pergerakan barang dan manusia itu sesama anggota ASEAN sekarang itu ada 11 negara itu jadi mungkin terbuka dan bebas sehingga akan menciptakan pasar bebas di negara negara anggota ASEAN yang bisa meliputi misalkan permodalan baik kemudian barang jasa serta tenaga kerja kemudian dengan adanya borderless economic tingkat ASEAN tersebut tentu akan meningkatkan persaingan produk antar negara tersebut kita lihat misalkan salah satu yang jadi favorit buah-buah di Indonesia durian oke durian nah bagaimana durian-durian yang dari Thailand itu masuk ke Indonesia padahal Indonesia banyak padahal Indonesia banyak betul-betul betul dulu waktu saya kecil itu kalau sesuatu yang bagus itu suka ditambahin Bangkok gitu ya oke jambu yang bagus jambu Bangkok jambu Bangkok aduh dengan persaingan tersebut kan apa mungkin gitu kita itu hanya jadi penonton itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua pihak betul-betul tetapi untuk memenangkan persaingan antarbangsa tersebut sehingga kita harus mempunyai suatu visi yang bagus sekali termasuk dari masyarakatnya inovasi masyarakatnya yang akan kembali kalau masyarakat kita pengusaha tentu akan melihat persaingan tersebut dengan adanya masyarakat ASEAN itu ekonomi ASEAN sebagai peluang bukan sebagai suatu ketakutan gitu tapi kalau ini pasar kita akan lebih besar gitu kita bisa menjual produk ke Thailand kemudian ke Malaysia misalkan kita punya apa kalau di Banten itu ya batik misalkan ya batik batik Banten nah batik Banten itu kan ada kehususan gitu ya kalau misalkan dikelelah ya oleh seorang inovator yang bagus gitu ya visioner bukan gak mungkin lagi bisa eksplor ke Thailand ke Malaysia ke Filipina gitu betul sepakat sekali kalau kita lihat di Banten Selatan itu ya itu kan banyak sekali hasil-hasil alam ya yang mungkin bisa dikembangkan sekarang ini pada pandemi ini saat pandemi ini yang paling banyak permintaannya misalkan jahe merah iya benar-benar bisa jadi peluang para usaha-usaha pengusaha-pengusaha atau calon pengusaha calon pengusaha sehingga disini yang diperlukan untuk borderless economics tersebut ya perdagangan global tersebut adalah peningkatan kualitas kualitas betul sebenarnya manusia atau pengusaha tersebut ya supaya lebih aktif lebih kreatif dan inovatif ya karena hal tersebut yang membedakan seseorang yang menjadi vira usaha tersebut betul tetapi disini bahwa pengembangan SDM itu bagi vira usaha itu ya bukan sesuatu yang mudah tetapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin gitu pasti bisa ya nah sehingga ada beberapa hal ya yang perlu ditanamkan atau dikembangkan ya untuk menjadi seorang vira usaha yang tangguh tersebut yang mampu menangkan persaingan global tersebut ya apa aja tuh Pak yang harus ditanamkan ya yang pertama itu kemauan dan kemampuan ya untuk bekerja dengan semangat kemandirian wow artinya kalau kita lihat misalkan analisa SWOT ya strength, witness, opportunity and credit oke oke bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri dan lingkungan gitu nah kalau diri kita sendiri udah terpetakan oh ini kelebihan-kelebihan kita ini kemudian lingkungan sekitarnya yang berkaitan tentu kalau misalkan vira usaha itu yang sebidang itu apa sih opportunity apa sih tantangan nah vira usaha yang baik yang bagus itu bisa melihat itu tantangan itu jadi peluang gitu betul sepakat sekali Pak Yandi nice to talk to of course ya jadi lihatlah sebuah tantangan menjadi peluang oh ini keren banget sih quotesnya nanti aku jadiin status apa kayaknya biar lebih terlihat wisely aja gitu loh ya sih wise banget iya aku kan sekarang belajar sama Pak Yandi PhD dari UK loh kayak gitu oke kalau gitu Pak Yandi kita tetap ada disini untuk 30 menit ke depan kira-kira tapi tentang aja smartizen udah aku bilang kita akan tetap nemenin kamu-kamu semua so don't go anywhere kita bakalan puterin lagu-lagu buat smartizen semua jadi jangan galau-galau lagi let's see down dari NF break me down dari pacar-pacar you see smartizen upsie jangan marah jangan marah ya itu pacar-pacar aku semua gitu ya bagaimana ya mereka tuh udah kayak i love you i love you too i love you too oke smartizen this is the last segmen with Pak Yandi ya kan karena sudah menunjukkan pukul 11.25 jadi di segmen ini Yusi mau tanya nih karena kan beliau adalah seorang dosen untirta ya kan di jurusan ilmu ekonomi pembangunan waduh kayaknya agak relate misalnya pertanyaan terakhir kita langsung flip aja kameranya ya kan biar terlihat lagi kegantengannya nice oke Pak Yandi say hello dulu sama smartizen Pak hi itu ya ampun cute banget oh my god oke the last question dari Yusi nih Pak kayak tadi kan kita udah jelasin banyak banget kan tentang kontribusi wira usaha untuk Indonesia itu sendiri lalu pelaku ekonominya pengaruh wira usaha sampai ke underground ekonomi itu nice banget sih Pak sekarang Yusi mau tanya tentang pesan dan harapan Bapak nih untuk perekonomian di Indonesia khususnya di Banten ini nih Pak apa tuh wow apa tuh tentu ya setiap orang juga mempunyai keinginan betul supaya kembali normal ya kalau dibandingkan dengan saat ini yang dulu ada istilah new normal tapi kita pengennya real normal betul normal ya I see kita lihat bahwa Pak Demi ini udah begitu memakan korban ya baik betul orang maupun sosial ekonomi ya kita lihat bahwa pengangguran banyak kemudian kemiskinan meningkat betul nah tentu kita berharap bahwa akan kembali lagi seperti sediakal recovery ekonomi gitu ya dan kalau lihat sejarah ekonomi gitu ya di dunia ini ada Great Depression 1929 gitu ya di Amerika gitu berambas ke Eropa gitu kemudian muncullah John Maynard Keynes dengan teorinya ya apa tuh bahwa salah satu ya untuk memperbaiki ekonomi yang carut-marut saat ini adalah campur tangan pemerintah gitu karena sebelumnya itu ekonomi itu udah udah terpaku dengan mekanisme pasar gitu bahwa pasar itu akan kembali memperbaiki sistemnya dengan sendirinya gitu tapi setelah lama-lama ditunggu tidak kunjung baik maka muncullah Keynes dengan ide tersebut maka kalau sekarang mungkin kita juga mengharapkan pemerintah itu bisa memberikan suatu solusi dalam memperbaiki perekonomian ya baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kita sangat mengapresiasi peran pemerintah sejauh ini dalam recovery ekonomi terus pembelian bantuan yang sangat banyak sekali nah akan tapi kita juga masih berharap lebih kalau kita lihat bahwa masyarakat ini sekarang itu udah bangkrut semangat satu-satunya harapan kita adalah ayo pemerintah ayo pemerintah kasih satu terobosan supaya perekonomian itu kembali sedia kalah kita tentu di Banten ini potensi itu sangat besar sekali sangat besar industri wow 45% GDP PDRB Banten itu dari industri 45% nice kita lihat industri besar itu sepanjang dari mulai Cilegon sampai Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang Kota Tangerang industri-industri semua itu kita lihat di Banten Selatan gitu ada eksotis banget gitu ada pantai sawarna di lebak kemudian ada di Pandeglang gitu pantai apa di Pandeglang aduh saya juga lupa kemudian kita berharap bahwa dengan adanya tol serang panimbang itu ya itu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian terutama untuk kawasan Banten Selatan kita sebagai masyarakat tentu harus selalu optimis melihat masa depan dia betul dan kita juga tentu harus ada sinergi antara tripartir tersebut masyarakat pemerintah dan swasta jadi ketiga aspek tersebut harus bisa bekerjasama untuk meningkatkan perekonomian Banten nice oke smartizen that's the last point of Pak Yandi ya kan ini keren banget nih aku seneng dengan adanya akses baru Pak Yandi berharap bahwasannya adanya perubahan yang ya mendasarlah untuk kehidupan-kehidupan masyarakat Banten agar lebih baik seperti itu ya Pak oke oke Pak Yandi thank you banget buat hari ini sama-sama udah satu jam setengah ternyata Pak Yandi which means you see harus say hello kok say hello say goodbye buat Pak Yandi semoga Pak Yandi sehat terus ya Pak terima kasih sukses terus jangan lupa juga protokol kesehatan kemanapun berada Pak siap oke kalau gitu gitu aja smartizen pembicaraan aku sama Pak Yandi semoga lain kali kita bisa berbicara lagi ya another topic another problem kayak gitu but today is enough I think kita langsung flip saja biar Pak Yandi bisa minum-minum manja dulu ya kan thank you Pak selamat siang selamat siang oke dadah nah gitu smartizen jadi aku sangat sepakat sih sama Pak Yandi bahwasannya adanya akses baru gitu ke anyer eh ke anyer aja kan ke daerah selatan tadi diharapkan membawa perubahan untuk masyarakat-masyarakat setempat daerah sana seperti itu but don't go anyway karena masih ada 30 menit ke depan bersama Yisi aku sendiri ya kan kita tetap dengerin lagu-lagu hits and happening so you guys have to stay tune and enjoy the music I really like you Carly Yusi Yusi lagi aja yang disangket mautkan ya kan iyalah Yusi Gomez Yusi Gaga sekarang Carly Yusi gitu all about Yusi pokoknya smartizen but karena waktu sudah menunjukkan penguasa 157 which means Yusi harus segera hengkang dari studio ini ya kan tapi tetap aja dong Yusi harus membahas asik mereview ulang tentang 2 jam kebelakang tadi udah ngobrolin apa aja sih sama Pak Yandi gitu kan nah smartizen FYI untuk mengingatkan ulang bahwasannya kita sedang membicarakan tentang peran wira usaha dalam perekonomian nasional itu sendiri nah menurut Pak Yandi ya kan mahasiswa tuh harus banget bukan lagi sebuah pertanyaan bisa atau tidak tapi harus banget untuk melakukan yang namanya wira usaha atau wira swasta itu sendiri ini smartizen untuk membentuk mental-mental yang kuat nice terus juga katanya berwira usaha ya berwira usaha atau berwira swasta ini itu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia gitu tapi dengan beberapa syarat dan tips yang tadi udah di mention sama Pak Yandi bahwasannya kita perlu berinovasi dan lebih kreatif lagi dalam menyajikan suatu produk ataupun sumber daya manusianya harus lebih kredibel lagi gitu dan juga tadi yang udah disempat disindir dikit tentang underground ekonomi dimana ekonomi yang bergerak tapi tidak terlihat namun efeknya sangat besar untuk Indonesia itu sendiri dan juga pelakunya itu bukan perusahaan-perusahaan atau CEO besar kamu juga bisa melakukan hal itu yang penting kekonsistenan dalam hal berwira usaha itu sendiri lalu juga ada yang namanya borderless ekonomi nah ini yang harus menjadikan kita para wira usaha muda ataupun yang baru-baru mulai untuk lebih berinovasi dan berkreatifitas lagi tentang produk-produk apa yang kita tawarkan karena kan tidak ada lagi namanya pembatasan jadi dari luar bisa masuk dari kita pun bisa keluar asalkan ya itu kita ada target siapa yang mau kita apa dan siapa yang akan dijual gitu jadi smartizen semua harus banget pinter-pinter mencari peluang diantara tadi sih aku ingatnya mencari peluang diantara tekanan kalau gak salah kayak ya itu memang challenge buat kamu untuk menjadikan itu suatu peluang jadi jangan jadikan itu suatu pembatasan wah keren banget ya kan sama saran dan harapan dari Pak Yandi itu sendiri ya kan pemerintah khususnya daerah Banten itu dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa membangun lagi perekonomian kita seperti yang kita tahu bahwasannya karena covid-19 ini menjadikan perekonomian di Banten sedikit bukan sedikit memang turun ya jadi bagaimanapun kita ya harus menunggu kebijakan kita sangat berharap sekali bapak-bapak dan ibu-ibu pemerintah sana untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat gitu untuk pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya daerah Banten oke mungkin itu aja yang dapat Yusi sampaikan di dialog siang thank you banget udah dengerin semoga kita ketemu lagi oh iya kita ketemu lagi saat izan di jam 3 sampai jam 5 sore don't go anyway tapi Yusi tetap ingin mengingatkan sama smart izan semua ya kan yang berpergian keluar sana tetap jaga protokol kesehatan yang berlaku kamu juga harus menjaga keselamatan bersama karena banyak banget lagi happening banget nih tentang kebersamaan salah keselamatan kebersamaan kita semua kayak gitu jadi untuk yang sedang berkendara dimohon untuk tidak menggunakan handphone dan earphone lalu juga selalu gunakan sabuk keselamatan seperti itu ya smart izan Yusi pamit undur diri dialog siang pamit undur diri sampai jumpa di dialog senja selamat menikmati